Pemirsa, kita akan bawa Anda ke Qatar karena kita sudah tergabung bersama manajer timnas U23, Pak Sumarji. Pak Marji, apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak, untuk kondisi fisik dan juga mental para pemain, bagaimana sejauh ini? Alhamdulillah, ini kondisi fisik maupun mental. Para pemain semuanya dalam kondisi yang sangat baik ya. Sangat baik, Alhamdulillah. Para pemain semuanya termotivasi. Pertandingan sore hari ini, malam hari ini adalah pertandingan yang betul-betul akan diperjuangkan dengan segala kemampuan yang dimiliki. All out, sehingga kita sama-sama menginginkan tidak ingin berangkat playoff. Artinya pertandingan ini betul-betul akan kita diperjuangkan oleh anak-anak sampai dengan titik darah penghabisan. Artinya segala sesuatu akan dilakukan demi memperoleh tiket olimpik di juara tiga. Pastinya Pak, akan berjuang habis-habisan ya Pak, sambil titik darah penghabisan. Pak Marji, ini sempat ada kabar juga bahwa Justin Hapner ini terkena akumulasi dan tidak bisa dimainkan pada malam hari ini. Fakta sebenarnya bagaimana ini Pak? Oh tidak, tidak, tidak. Semuanya pemutian ya, sudah pemutian kecuali Rizky Rido. Hari ini Justin akan jadi kapten tim ya. Oke. Mudah-mudahan dia lebih percaya diri, lebih baik dan bisa membawa aura positif di tim. Amin, amin. Berarti Justin akan memegang ban kapten pada malam hari ini ya Pak ya. Berkaitan juga Pak Marji, ini mengenai wasit par kontroversial, ini yang kemarin memimpin saat lawan Uzbekistan. Pak Marji kembali bertugas pada malam hari ini. Kondisi pendapat tim ini bagaimana Pak? Ya, kami sudah berupaya berusaha, pederasi juga berusaha. Ya, yang pertama kita akan, dari kemarin kita sudah lakukan protes berkaitan dengan kebun-kebunan wasit asal Thailand ini, khususnya varian asal Thailand ini. Ya, mudah-mudahan hari ini dengan protes-protes yang kita lakukan, itu bisa merubah apa yang selama ini dia lakukan, mencurangi tim nasi Indonesia kan, mudah-mudahan dengan kita protes, terus dari para supporter, terus medsos yang ada di negara kita juga mempertanyakan itu, kecurangan itu. Mudah-mudahan inilah, dia tidak berpikir negatif terhadap ini, tidak merugikan tim nasi kita. Amin, kita tentunya mengharapkan demikian. Tapi kalau dari tim sendiri bagaimana Pak sejauh ini? Tidak, tidak terpengaruh, tidak terpengaruh sama sekali dan itu sudah ditekankan berulang kali. Oke, Pak Subarji ini mungkin juga bisa bercerita ya Pak, bagaimana sih ini kebijakan pembatasan interaksi dari fans, ini dengan para pemain Pak, kalau untuk di sana? Ya, jadi awal-awal memang waktu bapak penyisian memang banyak fans yang datang, tapi selalu saya sampaikan agar supaya para fans ini tidak mendekati para pemain itu terlalu dekat, minta tanda tangan, terus halaman, foto, dan sebagainya. Sehingga itu selalu saya lakukan dan saya selalu jaga. Tetapi juga masih juga ada yang namanya fans mencari-cari waktu sehingga mendekati. Tapi alhamdulillah peran serta dari kedutaan besar sini, Qatar, itu menyampaikan agar supaya fans tidak mendekat ke para pemain, sehingga sudah 2-3 game ini kondisinya tidak ada lagi fans-fans yang mendekat ke para pemain. Oke, Pak Marji ini kan kurang lebih tidak sampai 1 jam lagi menjelang kick-off. Ini posisi pemain, aktivitas ini apakah sudah berada di stadion seluruhnya? Yang dilakukan aktivitasnya saat ini apa Pak? Sudah, 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 sudah. Sudah semua sudah di ruang ganti, sudah persiapan mau keluar. Maka saya izin, terima kasih sudah dihubungi TV One. Dan, apa namanya, saya mohon diri, minta doa, mudah-mudahan para pemain diberikan kemudahan, kelanjaran, dan kesuksesan, sehingga kita bisa membawa pulang 2-3. Amin, Pak Marji. Amin, Pak Marji. Jadi setelah saat ini, nanti setelah pertandingan, apapun itu ya Pak, hasilnya kita tentu mengharapkan kemenangan. Apakah nanti ini seluruh tim dan juga ofisial ini masih akan tetap berada di Qatar? Atau rencananya sejauh ini? Bagaimana, Pak? Nanti akan kita, setelah kita tahu hasilnya, nanti baru akan kita diskusikan. Selanjutnya bagaimana? Oke, oke. Baik. Terima kasih, Pak Marji. Ini doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentunya untuk tim Nas kita agar bisa bermain dengan baik, sehat selalu, dan tentunya semangat terus tim Indonesia. Terima kasih, Pak Pak. Sehat selalu.